Saudara gedung sebuah SMK negeri di Kabupaten Sumendap, Jawa Timur disegel sebagai imbas sengketa dengan pemilik lahan. Akibatnya sejak hari Senin lalu, ratusan siswa terlantar dan tidak bisa masuk ke area sekolah. Suasana sedih begitu terasa di depan gedung sekolah menengah kejuruan negeri satu kali anget di Kabupaten Sumendap, Jawa Timur. Sejak hari Senin lalu, delapan ratus siswa datang dan menemukan gerbang sekolah terkunci. Para siswa dan guru tidak bisa masuk ke area sekolah untuk melaksanakan aktivitas belajar-mengajar. Menurut Kepala Sekolah, penyegelan dilakukan oleh ahli waris pemilik lahan pada Minggu pagi 17 September lalu. Sekolah bersama Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah sudah berdialog dengan pihak ahli waris tetapi belum mencapai kesepakatan. Ahli waris bersikeras tidak akan membuka segel sebelum sengketa lahan terselesaikan. Para siswa dan guru kemudian berdoa bersama di depan pagar sekolah. Selesai berdoa, para siswa dipulangkan dan diminta untuk sementara belajar secara mandiri di rumah. Saya temui ahli waris ke rumah, memohon untuk dibuka karena dampaknya sudah jelas siswa tidak bisa belajar. Kemudian hari ini juga saya sudah menyebarkan undangan workshop pembelajaran yang akhirnya dibatalkan. Jawaban dari ahli waris tidak akan membuka sebelum masalah ini terselesaikan. Kami menemui ahli waris itu bersama teman-teman wakil dari Komite, kemudian perwakilan dari Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tumat di rumah. Anak-anak yang ketinggalan pelajaran selama hampir sepekan menjadi keprihatinan utama para guru. Pihak sekolah melanjutkan koordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten Sumeneb untuk mencari jalan keluar atas penyegelan ini. Hingga masalah sengketa lahan selesai, pembelajaran akan dilakukan secara daring. Nur Kalis, Kompas TV, Sumeneb, Jawa Timur.